Merdeka! Hadirin sekali ya! Acara aksi seperti ini Tentu tidak lengkap Kalau tidak ada yang lainnya Betul? Maka di awal ini kita akan mulai Mengenalkan Yenil kita hari ini Kalau saya sebut Indonesia Kita sebut apa Bela Palestina Kalau saya sebut Palestina Merdeka! Kalau saya sebut penjajah Israel Lawan! Lawan! Itu Yenil kita Kita coba Indonesia Bela Palestina Indonesia Bela Palestina Palestina Merdeka! Penjajah Israel Lawan! Lawan! Takbir! Allahu Akbar! Hadirin yang dimuliakan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Lintas agama Lintas profesi Lintas suku Lintas daerah Sebab yang hadir Yang menyatakan kepada panitia Dari berbagai penjuru Di Indonesia Hari ini Hari ini alhamdulillah Aksi kita Dihadiri Oleh Tokoh-tokoh Bangsa Oleh Para pemimpin Negeri kita Kita tidak bisa Sebutkan satu persatu Tapi izinkan Kami menyapa Yang sama-sama Kita hormati Kita muliakan Bapak Mengko PMK Profesor Doktor Mohajir Effendi Yang berikutnya Yang sama-sama Kita muliakan Dan kita kenal Dalam masalah Palestina Adalah Sri Kandi Indonesia Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi Takbir Kita dan Palestina Sangat berbangga Mempunyai seorang Menteri Luar Negeri Yang luar biasa Tegasnya Allahuakbar Bersama kita juga Gus Menteri Agama Allahuakbar Silahkan Takbir Dan Kita juga Lebih berbahagia Sebab bersama kita Siapa Erick Ketua DPR kita Siapa Ketua DPR Sebutkan Ibu Puan Maharani Dan bersama kita Hadirin hadirat Yang dimuliakan Allah SWT Kita Insya Allah Terbiasa akan Tertib Dan tetap Dengan etika kita Yang sangat tinggi Betul Sebagai Bangsa Indonesia Yang sangat Beretika Terkenal Dimana-mana Di dunia ini Juga bersama kita Tokoh bangsa kita Yang sudah Sama-sama kita Kenal Wakil Presiden Ke 10 Dan 12 Bapak Muhammad Yusuf Kala Bersama kita Bersama kita pula Tokoh bangsa Yang sudah Sangat terkenal Sebagai inisiator Dalam perdamaian dunia Selalu Mengupayakan Agar Persatuan Didahulukan Untuk Selalu Menjaga Kedamaian Dan Ketentraman Di masyarakat kita Beliau adalah Profesor Doktor Din Syamsuddin Takbir 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 Bersama kita Tentu masih banyak Tokoh-tokoh Lain Yang Kami tidak bisa Sebutkan Satu persatu Sabar Saya perlu Sampaikan Sabar Boleh tenang dulu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang beradab Betul Terima kasih Kami perlu Sampaikan Bahwa Aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina Mengundang Seluruh Bangsa Indonesia Untuk hadir Tanpa Membedakan Siapapun Dan Semua Tokoh-tokoh Bangsa Juga Kami undang Baik secara umum Maupun secara khusus Dan untuk menunjukkan Persatuan Kami Melayangkan Undangan Kepada Seluruh Partai-partai Politik Dan seluruh Baca pres Baca Wapres Sebentar Sebentar Seluruh Ketua-ketua Partai politik Dan juga Baca pres Baca Wapres Maksudnya adalah Bahwa kita semua Ingin bersatu Membela Palestina Betul Tanpa perbedaan Tanpa perbedaan Apapun Latar belakang kita Dan Tentu Siapapun yang hadir Di acara ini Semuanya Panitia Menyampaikan Welcome Merhaban Selamat datang Betul Ada beberapa Tokoh partai yang hadir Ya Sebelumnya Sebelumnya kita menyapa Profesor Silvi Wakil Ketua DPD RI Mewakili Ketua DPD RI yang berhalangan Hadir Kita menyapa Beberapa Tokoh kita Tentu dimulai dengan Mbak Puan dari PDIB Ada Jazilul Sabar Sabar Ada Pabung Jazilul Pawaid Ya Dari PKB Tolong kalau ada Dari partai lain Ya Baik Ada dari PKS Ya Pak Saiku Ya Dan masih banyak lagi Tentu tokoh-tokoh MUI Ya Dan termasuk Tentu saja Telah hadir Pak Anies Rashid Baswedan Beliau Beliau salah satu Salah satu peserta saja Beliau hadir Sebagaimana undangan-undangan Lainnya Yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Bapak Profesor Din Samsudin Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Indonesia Bela Palestina Indonesia Bela Palestina Indonesia Bela Palestina Palestina Merdeka Palestina Merdeka Palestina Merdeka 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 Penjaja Israel Lawan Penjaja Israel Lawan lawan, lawan mari selanjutnya Ustaz Teri baik, kita langsung kita akan membacakan pembukaan undang-undang 1945 kita panggil langsung Dr. Nasirul Haq Dr. Nasirul Haq ya pembukaan 1945 pembukaan pembukaan undang-undang 45 undang-undang dasar 1945 pembukaan pembukaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan lohur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdabayan abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esah kemenusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Doktor Nasirul Haq Indonesia Bela Palestina Indonesia Bela Palestina Palestina Merdeka Merdeka Penjajah Israel Lawan 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 Takbir Allahu Akbar Baik Baik Saat ini Tadi kita sudah buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan agar supaya lebih Afdal Afdal Terima kasih Terima kasih